Hai Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Hai YouTube ketemu lagi dengan saya Nurani suwarto happy cooking untuk hari ini saya ingin berbagi resep yaitu sambal balado jengkol campur terong ya ini rasanya enak banget ya teman-teman yang pecinta jengkol ini kudu dicoba ya resepnya ini enak banget dan juga bahan-bahan yang sudah didapatkan ya cocok juga buat ide menu sehari-hari untuk gimana cara membuatnya semak terus ya videonya untuk step yang pertama ini saya akan membuat bumbu halusnya ya ini saya sudah siapkan blender kemudian ada bawang putih 3 siung tomat satu buah bawang merah 5 siung ya teman-teman ini yang ukuran sedang kemudian ada cabai merah keriting 10 buah ini cabai merah keritingnya sudah saya potong-potong ya lalu di blender kemudian untuk bahan selanjutnya ini ada terong 500 gram lalu saya potong menjadi dua lalu dibelah ya teman-teman supaya tidak terlalu besar kalau tidak ada terong ungu boleh juga menggunakan terong hijau ya setelah semuanya di potong kemudian saya rendam ya teman-teman supaya tidak menghitam ini hasilnya ya untuk bahan selanjutnya ini saya menggunakan jengkol ya ini bahan utamanya jengkol ini jengkolnya sudah saya rendam dua hari dua malam saya menggunakan jengkolnya ini 500 gram ya teman-teman untuk bumbu pelengkapnya ini ada daun salam dua lembar lengkuas satu bujari dan serai satu batang untuk step yang selanjutnya ini saya sudah siapkan minyak panas ya teman-teman secukupnya kemudian goreng jengkol ini kalau jengkolnya terlalu besar saya belah menjadi dua ya teman-teman ini jengkolnya sudah saya rendam dua hari dua malam ya supaya cat kapurnya tuh hilang ya ini setelah jengkolnya empuk ya dan matang kemudian akar dan tiriskan aroma jengkol digoreng itu khas banget ya teman-teman wangi untuk step selanjutnya ini saya menggoreng terongnya ya ini terongnya digoreng sebentar saja ya teman-teman dengan menggunakan api besar ya setelah satu sisi udah matang kemudian dibalik ya ini kemudian saya angkat terlalu ditiriskan dan goreng sampai habis terong untuk step selanjutnya ini saya masukkan bumbu yang sudah dihaluskan tadi ya teman-teman ada bawang putih bawang merah kemudian ada tomat dan juga cabai merah keriting kalau suka pedas boleh juga ditambahkan dengan cabai rawit ini waktu memblendernya saya tambahkan dengan minyak dan juga air ya teman-teman kemudian diaduk-aduk sampai tercampur merata dan tunggu sampai airnya menyusut ya lalu saya tambahkan daun salam dua lembar serai satu batang dan lengkuas satu ibu jari yang sudah digeprek ya teman-teman dan tumis bumbu sampai benar-benar matang mengeluarkan dengan aroma wangi dan tidak bau langunya atau bumbu mentah lalu saya tambahkan garam setengah sendok teh penyedap setengah sendok teh gula pasir satu sendok teh saya ucapkan terima kasih buat teman-teman yang sudah mendukung channel saya yang belum subscribe subscribe ya dan jangan lupa tekan tombol loncengnya agar setiap video ada notifikasinya dan insyaallah ada menu-menu dan resep untuk setiap harinya ya ini saya tambahkan dengan sedikit air ini bumbunya sudah matang ya teman-teman ini minyaknya sudah naik ke atas ya tandanya kemudian saya masukkan terong dan juga jengkol yang sudah digoreng tadi ya lalu diaduk-aduk sampai tercampur merata dengan bahan bumbu ya wah ini wangi sekali ya teman-teman aroma jengkolnya menambah selera makan banget ini yang suka cengkol dan jangan lupa untuk di tes rasa ya apa yang kurang boleh ditambahkan untuk gula garam dan penyedapnya karena setiap orang itu mempunyai rasa dan selera masing-masing dan ini hasilnya ya teman-teman kemudian diangkat dan siap untuk disajikan sambal jengkol campur terong atau balado jengkol dan terong ini membuatnya sangat mudah sekali ya teman-teman dan juga tuh enak banget ya aroma jengkolnya ini penambah selera makan banget ya teman-teman ini cocok juga buat ide menu sehari-hari saya ucapkan terima kasih buat teman-teman yang sudah menonton video saya sampai akhir selamat mencoba dan happy cooking wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati